Intro Cabu dari Asimilat, Alessio Romagnoli menyeberang ke Juventus Ada spekulasi baru mengenai masa depan Alessio Romagnoli BK9 itu dirumorkan akar pindah ke Juventus di musim panas nanti Romagnoli adalah salah satu pemain senior di sekuat Asimilat Ia sudah memperkuat Rosoneri semenjak tahun 2015 silam Kontrak Romagnoli di Asimilat akan habis di musim panas nanti Sejauh ini, kedua pihak masih belum mencapai kata sepakat terkait kontrak baru itu Dilansir dari Tutomerkato Web, Romagnoli kemungkinan besar akan pindah ke Turin Ia akan bergabung dengan Juventus Menurut laporan tersebut, Juventus sejak tahun lalu mengincar jasa Romagnoli Karena mereka butuh back baru di lini pertahanan mereka Mereka butuh sosok penerus Giorgio Cilini Karena back senior itu saat ini usianya sudah menua dan rentan terkena cedera Romagnoli dinilai punya potensi yang bagus dan permainan dianggap sudah matang Jadi ia bisa jadi tambahan yang bagus untuk tim asal Turin itu Peminat Romagnoli di musim panas nanti sebenarnya ada banyak Namun Juventus cukup pede bisa mengamankan jasa sang gelada Ini disebabkan mereka punya relasi yang bagus dengan agen sang back yaitu Mino Rayola Mereka meminta Rayola untuk membawa sang back ke Turin Rayola dikabarkan siap membantu Juventus Jadi Romagnoli sudah selangkah lebih dekat pindah ke sana Menurut laporan yang beredar, Romagnoli sebenarnya ingin bertahan di AC Milan Namun sang back gagal mencapai titik temu Mengenai masalah gaji di kontrak barunya Jadi hingga saat ini ia belum menaikan kontrak baru di San Siro Antonio Rudiger akan jadi si alini baru jika bergabung dengan Juventus Back Chelsea Antonio Rudiger akan disebut sebagai si alini baru Jika bersedia menantangani kesepakatan dengan Juventus musim depan Bianconeri dilaporkan menawarkan back tengah Jerman tersebut Kontrak 4 tahun senilai 22,5 juta ponsteri Juventus ingin menjadikannya sebagai bagian dari usaha tim Membangun kembali pertahanan yang koko Giorgio Schellini menghabiskan 18 tahun bersama Juventus Ia bermain lebih dari 400 penampilan dan mempersembahkan 9 gelar Scudetto Terlepas dari usianya yang sudah 37 tahun Ia tetap menjadi jantung pertahanan Juventus Sebelum karirnya berakhir, pelatih Juventus Mas Menua Negeri Ingin dia menjadi mentor Rudiger selama satu tahun Kontrak Rudiger bersama The Blues akan berakhir pada penghujung musim Kelsey Tak dapat menawarkan perpanjangan kontrak Karena sanksi dari pemerintah Inggris yang diberikan kepada pemilik klub rumah Arbor Movie Sebelum sanksi, Rudiger dikabarkan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak Rudiger berhasil membuktikan diri sebagai pemain yang berpengarung Sejak bergabung dengan AS Roma pada 2017 nilai 31 juta pound sterik Tapi situasi saat ini berubah karena sanksi Selain Juventus Newcastle United, Manchester United, dan Ben Mujan Dan Real Madrid dikabarkan ingin mendapatkan tanda tangannya Tapi diakini Rudiger akan lebih memilih berlabuh ke Juventus Rudiger salah satu dari tiga bintang senior yang akan menjadi agen bebas di akhir musim Kapten Chelsea Cesar dan juga Dan Andreas Kristiansen Juga masuk sebagai calon pemain bebas transfer Sanksi kepada Chelsea menciptakan gejelak di dalam maupun di luar lapangan Roman Abramovie pun sedang mencari pembeli baru Anda tidak tahu apa yang terjadi dari hari ke hari Jadi untuk fokus pada sepak bola dan apa yang dapat kami pengaruhi Itulah yang kami lakukan Kata Mason Moon kepada The Times akhir pekan ini Dilansir dari Dairy Mail pada hari minggu Jatuh Liga Italia Duel seru Juventus versus Inter Milan Juventus akan meladani Inter Milan pada lanjutan Liga Italia Pada hari Senin dini hari di Allianz Stadium Duel ini di presisi berjalan selu lantaran kedua tim sedang duduk di papan atas Juventus menempati peringkat keempat kelas main Liga Italia dengan 59 poin Bianconeri mengantungi 17 kemerangan 8 imbang dan 5 kalah Sementara itu Inter Milan berada di posisi ketiga dengan koleksi 60 poin Bagi Inter Milan laga ini wajib dimenangkan jika ingin menjaga peluang juara Inter Milan masih berpeluang mengejar rival sekota AC Milan yang berada di puncak Pasalnya AC Milan hanya unggul 6 poin Kars Inter Milan sejatinya cukup terbuka Itu setelah Inter Milan baru bermain 29 kali atau 1 laga lebih sedikit dari AC Milan Laris manis, Juve ramekan perburuan Beg Barzona Ronald Araujo Beg Barzona Ronald Araujo mendapatkan satu peminat baru yakni Raksasa Serie A Juventus Araujo menjadi pemain penting bagi Barzona dalam dua musim terakhir Ia tampil solid di lini belakang Ia pun dipercaya menjadi partner reguler di RTW Namun ada kemungkinan Barca tak akan bisa memakai jasanya untuk cangkang panjang Sebab kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang Sejauh ini pembicaraan kontrak antara kedua kubur disebut jalan di tempat Situasi Ronald Araujo ini rupanya menarik perhatian dari Juventus Mereka pun dikabarkan siap untuk membaca Beg Uruguay tersebut Jika ia tak jadi tekan kontrak baru dengan Barcelona Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato Laporan itu mengklaim bahwa Juve mencari opsi tambahan di pospek tengah Apalagi adakah semusim panas 2022 nanti Mereka mungkin saja ditinggalkan oleh mati jelek Namun selain Araujo Juve juga disebut berusaha mendatangkan satu Beg tengah lainnya Ia adalah Beg Chelsea Antonio Rudiger Namun Juve masih harus berhitung soal pengeluaran mereka Jika memang berniat merekut Beg Jerman itu berbarengan dengan Araujo Seperti disebutkan sebelumnya Ronald Araujo memiliki banyak peminat Kabarnya pemain yang berusia 23 tahun tersebut diincar oleh Liverpool Ia juga diincar oleh Manchester United Ajax ulang Ada juga ketertarikan dari keb IPL lainnya yakni Arsenal Chelsea juga mencoba untuk memboyong Araujo Sebab mereka akan kehilang Rudiger yang kuntraannya akan habis Dan juga Vincenzo serta Cesar Azpil Hueta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!